Mbah Mijan sebut harus ada ini terkait perjodohan Chris Hattah dan Ayu Ting Ting Ramal Mbah Mijan turut meramalkan nasib hubungan Chris Hattah dan Ayu Ting Ting Perjodohan Chris Hattah dan Ayu Ting Ting ini berawal saat keduanya tampil bersama bahkan saling memberikan rayuan gombal di acara pesbuker ANTV Banyak fans menjodohkan Chris Hattah dengan Ibunda Bilkis Humairah Razak tersebut Chris Hattah pun tak segan memberikan sederet pujian kepada Ayu Ting Ting Seperti dikutip tribunawasbogor.com lewat tayangan Inton Sereborn menurut Chris Hattah Ayu Ting Ting adalah wanita yang rendah hati dan suka melucu dan mengeluarkan himal-himal yang membuat orang tertawa Humbleh, gak banyak ngomong juga Suka ngelucu, menurut gue gak lucu-lucu amat, ujar Chris Hattah Lanjut Chris Hattah, pria yang berperan sebagai MR Money di acara TV Uang Kaget itu juga mengaku terpesona dengan kecantikan Ayu Ting Ting Tapi gue terpesona saja, dia cakep sih, ujar Chris Hattah Selain karena cantik, Chris Hattah juga mengaku terpesona karena Ayu Ting Ting dan dirinya ini punya kesamaan pernah gagal dalam berumah tangga Dan disana juga sama ya Gue pernah gagal, dia pernah gagal, tutur Chris Hattah Meski demikian, Chris Hattah membantah kemungkinan jika ia akan mendekati Ayu Ting Ting dalam waktu dekat Apalagi menurutnya, banyak saingan dari kalangan pria yang lebih dirinya dalam memperebutkan janda satu anak ini Tak hanya itu, Chris Hattah juga mengaku masih ingin fokus untuk melepaskan bayang-bayang seng mantan istri, Hilder Fitriah Gak mungkinlah, yang deketin, Ayu, banyak, ganteng-ganteng Kayaknya gue juga masih mau jauh-jauh dari bayang-bayang dia, Hilder, ujarnya Akan tetapi, Chris Hattah menyebut tak pernah tahu soal masa depannya dengan Ayu Ting Ting Mungkin kalau memang ketemu dalam satu program, ya entahlah Kita lihat nanti, ujar Chris Hattah Berbeda dengan Chris Hattah, Ayu Ting Ting justru sewot saat ditanyai tentang kedekatannya dengan pria yang sedang berselisih dengan Delisyah Putra dan Hilder Fitriah itu Eh, ngaco deh, jangan ngaco, ucap Ayu Ting Ting dengan raut wajah tak senang Pada bikin berita aneh-aneh saja, tambahnya pas cara mai gosip Chris Hattah dan Ayu Ting Ting Peramal Mbah Mijan pun ikut menerawang kisah Asmara M. R. Mani Mbah Mijan pun merawang kisah Cinta Chris Hattah lewat sebuah kartu tarot Kartu tarot yang ditunjukkan Mbah Mijan ini bergambar seorang kesatria menunggangi kuda disertai dengan membawa tongkat Ini namanya adalah kesatria tongkat Jadi ini melambangkan bahwa kisah Cinta Chris Hattah di tahun 2019 masih dalam pencarian Masih harus menentukan pilihan nanti, ungkap Mbah Mijan Tak hanya itu, Mbah Mijan juga menyebut jika kisah Cinta Chris Hattah ingin lancar dan sukses Maka harus butuh bantuan, seperti Mak Comblang Tapi kalau pengen serius, di sini ada saran maka gunakan bantuan, tongkat Mungkin Mak Comblang, ujar Mbah Mijan Meski begitu, diakui Mbah Mijan, tahun 2019 ini Chris Hattah tak perlu terburu-buru mencari pengganti sosok Hilder Fitriahkan Untuk mengalihkannya bisa fokus ke karir yang sedang menanjuka dan banyak tawaran isi berbagai program televisi Tetapi di tahun 2019 secara keseluruhan slow dulu, boleh happy dulu kekerjaan, boleh menjelajahi itu dalam pencarian, tutur Mbah Mijan Saat jadi bintang tamu di acara Postbookers, Chris Hattah menggombali Ayu Ting Ting habis-habisan Cuplikan tersebut ia unggah di akun Instagramnya Dalam video itu, terlihat aktor dan presenter yang tengah berseteru dengan Hilder Fitriahkan ini melancarkan kalimat rayuan kepada Ayu Ting Ting Chris Hattah yang tampil perlente mengenakan jas warna biru, juga menyinggung soal statusnya saat ini Eh penonton, kenalin nih duda terhormat Ujar Chris Hattah di depan penonton Ayu Ting Ting yang ada di sampingnya awalnya tersenyum, namun kemudian berceletuk Emang masih terhormat lu? Tanya Ayu Ting Ting lantas Ayu Ting Ting memuji Chris Hattah seperti tipenya Kamu tipe aku banget deh, canda Ayu Ting Ting Ya ampun iyo, Raffi Ahmad, Didi Riyadi, Lewatama Gue, Timpal Chris Hattah Ayu Ting Ting sehabis mendengar omongan Chris Hattah tersebut lantas memberi kode peringatan Chris Hattah pun tampak menyesali perkataannya Untuk mengalihkan perhatian, Ayu Ting Ting buru-buru menggombali Chris Hattah Eh, kamu itu kalau mau main kesini kabar-kabar dulu dong Soalnya, aku takut kalau kamu kesini pas aku gak ada di rumah lagi Goda Ayu Ting Ting Tenang saja, hari Senin aku biasa makan di London Selasa di Turki, Rabu di Jerman, Kamis Jumat Sabtu gue puasa Jawab Chris Hattah yang disambut tawa penonton Momen Ayu Ting Ting digombali Chris Hattah tersebut rupanya membuat banyak warga net yang memuji mereka cocok Dalam tayangan Gospod yang dipublikasikan pada kanal YouTube Star Pro Indonesia Menurut Chris Hattah banyak netizen yang menjodohkannya dengan Ayu Ting Ting karena kisah masa lalu yang hampir sama Netizen bicara seperti itu, dijodohkan, karena melihat background kita itu sama, sama-sama pernah gagal, ditinggalkan sama orang yang kita percayai Ya mungkin ada kecocokan mungkin, ya netizen hanya melihat digambarkan, gak tau raf air kayak gimana, jelas Chris Hattah Namun demikian mantan suami Hilde Fitri akan itu menerangkan jika ia tidak ada hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting Kala itu dengan tuntutan pekerjaan, Chris Hattah memang harus menggombal di hadapan Ayu Ting Ting sehingga tercipta kemisri yang cukup kuat Mau gak mau tetap harus menggombal, ujarnya Sedangkan hubungan di dunia nyata, keduanya hanya sebatas teman saja Netizen gak melihat di balik layar gimana, kan kalau di depan kamera aku sama Ayu harus ada kemisri Jadi banyak yang mikir ada something wrong, padahal aku sama Ayu yang cuma friend, tandas Chris Hattah Ah